Nih, Duh, kalau kamu ngambil jurusan matematika, berarti saya akan memberikan pertanyaan tentang matematika. Oh, oke. Oke ya, tes dulu. Kambing, kakinya ada empat. Kambing tersebut masuk ke WC umum. Kambing masuk ke WC? Masuk ke WC umum. Kenapa tidak di luar? Ini, ini, ini. Kenapa dia tidak di luar? Karena dia malu. Oh iya, masuk akal, masuk akal. Masuk akal dong. Masuk akal, besok aja saya masuk SD. Masuk ke WC umum. Nah, si kambing keluar lagi kakinya sisa berapa. Masuk ke WC umum, keluar lagi tinggal empat lah. Salah, tinggal dua. Kok bisa, Kang? Yang satu nutupin hidung, yang satu lagi. Masih mau saya tanya tentang matematika? Tanya lagi, Le. Boleh, boleh, boleh. Oke ya. Kali ini ayam, kali ini ayam. Request. Request ayam. Oke. Romli mempunyai ayam dua. Asep datang ke rumah Agus. Ayo. Ini ada, kalau diperhatikan dulu, diperhatikan dulu. Simak, simak. Simak dulu. Simak dulu ini. Romli punya ayam dua. Asep. Asep temannya Romli. Asep datang ke rumah Agus. Ke rumah Agus. Kenapa Asep tidak ke rumah Romli? Karena Asep nyasar. Setelah tanya-tanya sama orang, datanglah ke rumah Romli. Asep terkejut melihat kambing yang dibawa Romli. Oh, bukan ayam. Kan ayam tadi ini. Ini kan ayam tadi. Nah, ini. Ini. Karena Asep terkejutnya melihat ayam dulu. Ternyata yang megang ayam bukan si Romli, tapi kambing. Berarti kambing tidak ada kaki. Ada. Satu di sini, satu begini, dua pegang ayam. Oh iya. Ternyata yang masuk ke kampung WC umum itu adalah si Romli. Oh, Romli. Nah, si Asep minta ayamnya satu. Sisa berapa ayam tersebut? Ini. Sisa waktu masih lama ini, Kak. Masih, masih. Ayam tinggal satu? Salah. Salah. Tinggal dua. Kan si Romli pelit. Kan si Romli pelit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, benar. Jadi, itu cuma karena Romli pelit. Abis dari sini kayaknya saya deo matematika ini. Deo.